Mungkin nanti kita akan sangat 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 akan berkaitan dengan sebuah array 2 dimensi karena memang image itu bentuknya akan array ya kan nanti kita akan lebih banyak berinteraksi dengan variable-variable array oke ini sedikit pengenalan terkait dengan python nanti kalian jangan khawatir videonya akan saya upload ya setelah itu ini kita masuk ke image processingnya image processingnya juga simple sebenarnya ini saya coba contohkan misalnya saya pengen ini saya coba tambahkan code cell lagi nah kita coba kaitkan antara image sama nampai sama array itu seperti apa oke ya sekali kalian mengimport sesuatu diatasnya yang seperti ini oh ya saya coba jelaskan dulu misalnya disini ini kan ada semacam kayak angka disini ya 16 terus 20 terus 23 itu menunjukkan bahwa cell ini itu sudah dieksekusi urutan ke 16 ya kan misalnya ini saya mau eksekusi lagi tekan shift enter jadi dia akan increment bukan lagi 16 tapi 30 melanjutkan apa yang sudah ada di bawahnya ini terakhir 29 ini kalau saya eksekusi lagi itu 30 kalau kalian misalnya seperti ini ya ini saya coba reset dulu ini misalnya saya reset ini ya runtime nya ini saya restart saya restart ya jadi dia nanti cage nya sudah hilang nah seperti ini ini hilang semua ya belum saya eksekusi semua ya kan gak ada nomornya misalnya ya ini kan sebelumnya saya sudah saya sudah mengeksekusi cell ini ya import numpy snp ini sebenarnya cukup dieksekusi sekali saja kalau ini sudah pernah dieksekusi kalian tinggal manggil saja numpy nya ini bisa kalian gunakan library nya tapi suatu ketika misalnya disini saya panggil numpy disini ya misalnya np.array saya mau membentuk sebuah array misalnya 1,2 ini gak bisa kenapa np is not defined karena belum saya eksekusi cell yang mengandung import numpy ini saya coba eksekusi lagi nah ini baru bisa saya eksekusi disini jadi dia kayak semacam apa ya dia mengikuti cell sebelumnya kalau cell sebelumnya yang berrelasi dengan variable ini sudah pernah dieksekusi maka dia bisa dieksekusi seperti itu oke ya ini misalnya saya coba run lagi semua ini saya mau run lagi semua tinggal run time run all jadi ini otomatis di run semua mulai dari atas sampai bawah nah disini misalnya saya mau mengimport import sebuah image disini oke yang pertama disini saya coba panggil library lagi namanya itu library nya namanya PIL import jadi bukan import pil ya tapi from pil import image kalau kita tadi bandingkan dengan yang ini itu kan import numpy nampai SNP kalau seperti ini gimana pak bedanya from pil import image ya sama saja sebenarnya kita mengambil library yang ada di dalamnya PIL jadi dia kayak library nya itu dua level ya import pil dot image sama kayak gitu tapi kita menggunakan from pil import image biar gak terlalu banyak dot disini ya jadi from pil import image kita punya sebuah sebuah library namanya itu image disini oke misalnya disini saya eksekusi ya kita bisa gunakan library image disini misalnya disini ini saya perlu jelaskan juga di google classroom itu sudah saya upload data set disini nah disini ada di digital image processing ini sudah saya sediakan data set untuk beberapa image nah di bagian ini ya data set data ini ya ini kalian download saja ini nyambung ke google drive ini tinggal kalian download ya nah ini ada beberapa image bisa kalian lihat disini nah ini kita gunakan sebagai data set kita nah nanti kalian butuh mendownload ini semua tinggal download dalam bentuk zip setelah itu kalian upload di google drive kalian caranya adalah misalnya anggap saja ini saya download dulu ya di bagian sini ini ini kebetulan saya sudah upload sih jadi gini kalau kalian pertama kali membuka google laboratory itu pasti nanti kalian di drive kalian drive root yang paling atas directory paling atas kalian akan ada satu folder namanya itu collab notebooks ini ya nah collab notebook disini di dalam ini akan berisi codingan-codingan kalian sebelumnya jadi kalian gak perlu khawatir coding saya itu sudah tersimpan atau belum sih konsepnya kayak google docs kayak google sheet sekali kalian mengetikan sesuatu disana itu otomatis tersimpan seperti itu jadi nanti semuanya akan tersimpan di file filenya itu diakhiri dengan ipynb ipynb jadi ipython notebook kita sebut ini sebagai notebook kita sering sebut ini ide-nya itu sebagai notebook ini satu notebook itu dalam satu file yaitu file-nya namanya adalah bentar ini kok diakhiri dengan ipynb ipython notebook kenapa kok namanya seperti itu ya gak tau dulu yang bikin juga seperti itu oke setelah itu ini kalian punya sebuah directory collab notebook di drive kalian itu semua codingan kalian akan otomatis tersimpan disini agar memudahkan navigasi saran saya data kalian tadi saya sudah share ya folder data itu kalian upload di dalam ini di dalam directory collab notebook kalian disini nah ini image-nya disini semua biar mempermudah navigasinya seperti itu langkah selanjutnya agar kita bisa mengakses directory kita di di google drive maka kita perlu melakukan satu hal disini ini kalian kalian klik disini ada gambar folder disini ya nah disini kalian klik ini mount drive nah mount drive-nya kalian klik tujuannya agar kita bisa mengkoneksikan notebook kita dengan google drive kita seperti itu kalau kalian gak tambahkan ini gak bisa nanti ini mounting google drive jadi dia bisa mengakses google drive kita nah disini kita bisa lihat directory dari google drive kita bisa kita lihat disini misalnya collab notebook tadi mana collab notebooknya tadi ini ya collab notebook terus data data-data saya tersimpan disini semua oke nah setelah itu yang kita lakukan misalnya saya mau mengakses saya mau menampilkan data saya salah satu image disini saya mau tampilkan caranya adalah misalnya saya mau memanggil saya membuat satu satu variable dengan nama picture ya sama dengan image image ini ambil dari sini ya ambil dari library ini image dot dot open image dot open directory nya adalah dimana tadi kita lihat disini saya juga gak hafal di my drive di di drive my drive collab notebook data ya kan tinggal kita ketikan aja disini directory nya adalah drive terus slash my drive slash lagi collab notebook data terus misalnya saya pengen mengakses ini image apa ya yang yang ada di dalam data itu ada image apa saja misalnya nih zero zero puppy gambarnya anjing ini zero zero slash puppy dot jpg oke saya eksekusi oh ada penerror nya oh ini pasti ada kesalahan dengan directory saya drive my drive collab notebooks data zero zero oh ini oh ini no search file or directory drive ini mesti sering salah kalau kita menuliskan directory kadang gitu ya drive my drive collab notebooks data udah bener oh sorry ininya besar tadi ya data ini kan besar tulisannya ya kalau kita mau menampilkan tinggal aja klik pick disini terus kita eksekusi nah gambar anjingnya keluar disini nah seperti itu oke ya kalau saya pengen tahu tipe dari image nya itu apa sih tipe dari image PIC tadi misalnya type pick saya bisa lihat oh tipenya adalah jpg image image jpg image kalau png nanti ya munculnya png seperti itu nah ini kalau kita menggunakan salah satu library yang namanya pil ya pil import image nah misalnya misalnya saya pengen ubah ini bentuknya sebenarnya array pick ini array dua dimensi ya bukan dua dimensi tapi tiga dimensi kenapa kalau tiga dimensi karena tiap array ini tiap titik pixel ini dia punya kombinasi red green sama blue mungkin saya coba tunjukkan sedikit disini tentang red green blue kalian bisa cari misalnya RGB kalkulator jadi tiap pixel itu dia akan memiliki tiga value disini ya misalnya red nya nilainya zero green nya nilainya zero blue nya nilainya zero nanti jadinya ya gambar hitam kalau red nya saya kasih nilai 255 jadinya merah kalau green nya saya kasih nilai 255 warnanya hijau kalau blue nya saya kasih nilai 255 nilainya akan jadi biru bagaimana mengkombinasikan antara tiga value ini misalnya green nya ini saya kasih nilai 255 juga jadi warnanya apa gabungan antara blue sama green jadinya seperti ini kalau saya 255 lagi jadinya warna putih seperti ini kalau kombinasinya kita bedakan misalnya nilainya ini 100 ini 100 100 seperti ini sama kalau kita coba implementasikan ke sini tiap pixel satu titik disini itu pasti dia punya tiga value red nya berapa green nya berapa sama blue nya berapa seperti itu oke jadi untuk mempermudah disini misalnya nah peak ini peak ini saya coba print nya isinya apa sih oh sorry ini ini sepertinya tidak muncul nilai array nya mungkin seperti ini kita coba ubah dulu peak ini ke dalam bentuk numpy jadi misalnya kita ubah peak saya punya satu variable lagi namanya peak array sama dengan numpy dot array saya masukkan peak tadi jadi peak tadi ini saya coba ubah ke dalam bentuk array seperti itu saya coba print disini oh sorry ini saya belum print misalnya saya pengen nge print shape nya itu berapa jadi bentuk array nya itu berapa dimensi sih dimensi nya adalah kalau kita lihat disini ini dimensi dari image nya itu ternyata adalah 1300 dikali 1950 jadi row nya ini itu 1300 pixel row nya ini 1300 pixel terus kolumnya 1950 ini karena memang gambarnya besar sekali ya jadi notebook saya tidak kelihatan terus dia diakhiri dengan 3 disini apa nilai 3 itu 3 itu adalah bernilai bahwa tiap pixel dia punya 3 channel dia punya 3 channel red green sama blue seperti itu oke ya oke nanti kita coba lihat disini misalnya untuk menampilkan gambar itu kita bisa menggunakan ini kita bisa menggunakan matplotlib ya matplotlib itu apa ya sama dia itu semacam kayak library import matplotlib dot pyplot splt jadi saya coba import sebuah library namanya matplotlib dot pyplot saya beri nama alias plt disini setelah itu saya pengen coba gunakan matplotlib ini untuk menampilkan gambar jadi plt dot imso yang saya tampilkan adalah pic array nah kita bisa lihat disini tujuannya pasti kalau kita pakai matplotlib itu agar kita bisa tahu pikselnya itu berapa terus ya pikselnya itu berapa kali berapa disini kan kelihatan ada kayak semacam sumbu x sama sumbu y nya ya 1200 1950 seperti itu oke oke jadi kita punya satu gambar disini bentar mungkin gini ya saya coba konversikan ini ke grayscale saya pengen ubah gambar ini gambar yang semula color ini saya pengen ubah menjadi grayscale misalnya saya punya satu lagi disini pic array gray itu sama dengan mungkin kita perlu satu library lagi disini atau mungkin gini aja deh biar agak terstruktur saya coba skip aja dulu kita fokus ke color image dulu jadi untuk selanjutnya adalah misalnya misalnya ini saya pengen menampilkan channel channel merahnya saja tadi saya sudah jelaskan bahwa tiap pixel itu punya 3 channel red green sama blue tapi saya pengen tahu yang warna red saja itu seperti apa bisa kalian gunakan code seperti ini misalnya pic array yang red saya mau menampilkan yang red saja itu sama dengan pic array saya copy disini saya copy image terus saya pengen menampilkan misalnya pic array yang red saja itu saya pengen menampilkan yang warna merah saja ini kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kenapa saya pakai codingan seperti ini ini saya coba show dulu plt.imshow untuk menampilkan gambarnya saya coba menampilkan yang warna merah saja kurang w plt.imshow warnanya merah saja kenapa kok bisa jadi warna merah yang tampil ke warna merah karena channel blue eh sorry channel green ini channel green green channelnya green channelnya itu saya ubah nilainya jadi 0 ya kan saya sudah bilang tadi bahwa ini indeks yang ketiga itu menunjukkan ada 3 channel channel yang indeks ke 0 itu adalah warna red yang indeks ke 1 itu warna green yang indeks ketiga itu adalah warna blue seperti ini karena saya beri nilai 0 otomatis kan dia tidak bernilai jadi nilai red sama green nilai green sama blue nya itu bernilai 0 jadi yang tampil hanya channel yang warna merah saja bagaimana bagaimana jika misal saya pengen menampilkan yang yang green saja sama saja disini saya coba copy saya coba pengen menampilkan yang blue saja yang green saja ini saya ganti green ini tinggal diganti indeks ke 0 sama indeks keduanya saya nol 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 warnanya hijau sekarang seperti itu untuk yang biru bagaimana kalian silahkan coba sendiri nanti oke mungkin sampai sini dulu untuk pengenalan kita mengenai bahasa membagi python ini saya kira sudah cukup banyak mungkin kalian juga butuh adaptasi untuk mempelajari bahasa pemegaman python ini jangan khawatir setelah ini akan saya upload video perkulian kita hari ini nanti akan saya upload dalam bentuk micro maksudnya adalah nanti tiap misalnya saya mau membahas array nanti videonya akan saya jadikan satu video sendiri membahas tentang hello world saya jadikan satu video sendiri agar nanti kalian mudah menafigasi ke videonya kalau saya upload dalam satu bentuk video besar pasti kalian bingung menurut keberapa sih tadi yang bahas tentang array menurut berapa yang bahas tentang numpy menurut berapa yang bahas tentang condition and looping itu nanti akan membuat bingung kalian oleh karena itu nanti videonya akan saya potong potong per part atau bagian agar memudahkan kalian dalam mencari kira-kira topik mana yang mau saya pelajari tentang bahasa penggaman python oke mungkin sampai sini ada pertanyaan mungkin perlu dicoba dulu kalau tidak dicoba itu tidak mantep kalau sudah dicoba sekali ngetik itu pasti nanti akan mudah saya mau tanya sedikit silahkan yang terakhir tadi yang ubah warna yang parameter 2 maksudnya yang mana ini yang parameter titik 2 oh ya titik 2 ini ya titik 2 artinya adalah saya ya pertanyaan yang bagus jadi titik 2 itu artinya adalah semua pixel semua pixel ini sama ini itu mulai dari index ke 0 0 sampai index ke 100 1950 x 1950 maksudnya adalah seperti ini sebentar saya coba jelaskan jadi mulai index ke pucuk ini sampai pucuk ke bawah ini itu saya jadikan 0 untuk channel yang channel yang yang green seperti itu jadi ini seperti kayak tadi ya yang atas tadi kan sempat saya coba jelaskan ya misalnya tadi yang ini ya pakai titik 2 titik 2 itu misalnya 1 titik 3 berarti index yang ada diantara 1 sampai 3 yaitu index 1 sama index 2 itu saya panggil seperti itu kalau seperti ini berarti intinya adalah index ke 0 0 sampai dengan index ke 1300 100 dikali 1950 itu saya nolkan untuk channel ke satu jadi kamu gak perlu melakukan looping kalau kamu pakai sysap pasti kamu pakai looping kan dua kali looping nested loop loop pertama untuk mendapatkan row nya loop kedua untuk mendapatkan column nya kalau pakai python gak perlu kayak gitu kamu tinggal aja semua pokoknya semua pixel mulai dari index ke nol nol sampai dengan index ke 1300 dikali 1950 pokoknya semua pixel ini kamu jadikan nilainya nol seperti itu ini tadi dengan siapa? dengan siapa ini tadi? apa? ini dengan siapa? yang bilang Januar oh Januar ya oke gitu ya Januar ya jadi iya pak makasih pak oke ini mungkin memang butuh sedikit kalau kalau saya rekomendasikan kalian harus banyak mencoba ya untuk bahasa pemrograman python ini kalau kalian sudah mencoba sekali dua kali pasti nanti kalian akan mudah untuk codingnya memang untuk pertama kali kalian agak bingung ini kok gini ya bahasa pemrogramannya kok terlalu simple gini ya bukan terlalu simple sih mungkin kalian adaptasinya kadang kalau coding itu menjelimet kalau pakai sisa sebenarnya itu bisa kita atasi pakai python itu lebih mudah sebenarnya